Oke, kali ini kami di Kaini Serpong, Sektor 7, Kelapa 2, Kabupaten Nangerang, tengah meriparasi, mesin cuci Samsung Chrome Modding. Nah, ini keluhannya adalah mesinnya hidup, displaynya hidup, motornya sempat berputar, tapi sesaat saja, moden-moden lagi. Nah, setelah kami bongkar di Semento, Alhamdulillah, ini ketahuan ya, adalah Troublemaker-nya, oke, the problem has been found. Nah, ini dia nih, problemnya adalah di Frostfider, Frostfider-nya, Cracked atau Broken, di awalnya biasanya sudah diretakkan dulu, karena ini di bagian dalam tidak diketahui oleh user, maka dipakai juga. Nah, terus kalau ada yang sempat bertanya, bagaimana Frostfider bisa patah seperti ini? Nah, Frostfider patah dikarenakan dua penyebab. Satu, overload, pemakaian berlebihan di luar kapasitas unitnya. Kedua, penggunaan deterjen bubuk. Kenapa deterjen bubuk bisa mematahkan atau bisa mengerus dimensi Frostfider? Karena deterjen bubuk sifatnya meninggalkan residu, sedangkan deterjen liquid tidak ada residunya. Oke, jadi bagi anda yang memiliki masing cuci front-loading, berhati-hatilah untuk menggunakan deterjen bubuk. Hindari sebisa mungkin agar lifetime dan durability unit masing cuci anda bisa panjang. Nah, ini bisa kita lihat juga. Karena unstable condition, rotation daripada si washer drum, maka sebagian sudah ada yang tergerus. Nanti kita cek lagi. Kalau dia ada yang berlubang, nanti kita harus slam. Oke, demikian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.